Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini. Oke, di video kali ini, aku akan membagikan pengalamanku lagi memakai shader dari Rikori Shade. Shader ini sekarang memiliki versi terbaru, optimal, dan memiliki fitur-fitur tambahan. Ada salah satu shader yang membuatku suka banget dengan tampilannya. Seperti apa itu? Simak saja videonya. Sebelum ke videonya, mungkin kalian bisa subscribe dulu channel ini dan channel Rikori Shade, supaya aktif terus upload terus. Langsung saja kita ke videonya. Oke, seperti yang kalian lihat, di sini shadernya belum kuaktifkan, karena sebelum diaktifkan, aku harus memilih shader mana dulu yang harus kupilih. Tersedia banyak sekali shader di versi terbaru ini. Dan salah satu shader yang kusuka adalah shader filmic cinematic. Nah, tampilannya seperti ini. Karena aku orangnya suka bikin cinematic film, jadi ketika pertama kali memakai shader ini, rasanya kayak surat cinta gitu. Bagus banget. Pergerakan kameranya jadi lebih smooth. Dan ketika crosshair-nya menunjuk ke salah satu objek, maka bagian belakang atau background-nya akan menjadi blur, seperti di versi sebelumnya. Dan seperti inilah jika aku hit objek menggunakan shader yang memiliki motion blur. Sekali lagi, aku suka dengan pergerakan kameranya yang sangat smooth, karena adanya motion blur. Jika kita bandingkan dengan tanpa shader, maka kalian akan melihat jelas perbedaannya. Ketika shader filmic cinematic dipilih, maka masih ada settingan lain yang bisa diubah sesuai selera. Misalnya, dengan mengklik SSRQUNT, maka lantainya akan jadi glowing, seperti basah. Atau letterbox-nya bisa di non-aktifkan, sehingga layarnya jadi terlihat full. Dan masih banyak lagi. Dan kabar baiknya, di versi terbaru ini adalah, ketika kita masuk ke inventory atau semacamnya, maka tampilannya akan normal, tidak terganggu oleh shader seperti versi sebelumnya. Sekarang kita coba beralih ke sore hari. Pemandangannya jadi indah banget. Jadi kayak di film-film ya. Aku lebih suka lantainya biasa aja, jadi aku non-aktifkan saja SSRQUNT-nya. Sekarang kita coba masuk ke Room Multiplier, random, dengan shader ini. Aku sarankan kalian putar video ini di resolusi 1080p, atau di atasnya. Seperti inilah gameplay-nya. Yap, itulah gameplay di Room Multiplier. Bagus gak? Bagus banget ya. Jika kalian tidak suka dengan shader ini, tenang saja, masih banyak pilihan shader lain, yang bisa kalian coba. Aku hanya mencoba shader film mix cinematic ini, karena seperti di judul, ini adalah shader yang paling kusuka saat ini. Oke teman-teman, jadi itulah pengalamanku bermain mini-word menggunakan shader baru. Jika kalian mau mencoba dan butuh tutorialnya, kunjungi saja channel ini. Linknya ada di deskripsi. Ya, jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, supaya aktif terus, upload terus channel ini. Sampai jumpa di next video. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax